Pemirsa, sekitar 2.000 orang peserta dari berbagai kalangan hadir dalam seminar kebangsaan untuk menciptakan rasa aman dan damai serta kondusif menjelang pemilu serentak Pilpres dan Pilek pada 17 April mendatang. Acara yang digagas kepolisian riset jember tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal dan menjaga suasana aman, damai dan kondusif, seiring semakin dekatnya perhelatan pesta demokrasi pemilu serentak, Pilpres dan Pilek 17 April mendatang, Koalisyen Reset Jember menggelar seminar kebangsaan di Gedung Sutarja Universitas Jember. Seminar dengan tema revitalisasi nilai peradaban manusia demi terwujudnya pemilu yang aman dan damai serta NKRI yang sejahtera diikuti sekitar 2.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, politikus, dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan. Dalam seminar ini, sejumlah narasumber salah satunya Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan memberikan pencerahan tentang bagaimana cara berdemokrasi dalam Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain antar kontesan mengilu. Perlakukan mereka sebagai muslim, mau berbeda, silahkan berbeda, walaupun berbeda tetapi dia muslim, dia mu'min. Perlakukan sebagai muslim, kalau kita memberikan setiap muslim haknya, enggak ada yang akan bersilisih satu sama lain. Dan kecacian, makian, kedengkian, kebencian, itu bukan solusi. Syauton menjanjikan itu solusi, akan tetapi sesungguhnya syauton menjanjikan kita sebuah kejahatan, keburukan, semu. Tetapi apa yang dijanjikan Allah adalah ampunan dan anugerahkan Allah. Diharapkan kegiatan seminar kebangsaan ini mampu merendam berbagai berita bohong dan ujuran kebencian di media sosial yang kian marak terjadi. Ini adalah kita ingin mendapatkan situasi Kabupaten Jember yang aman, sejuk, damai dalam hal pemilu. Karena proses pemilu ini masih kurang lebih tiga bulan ke depan dan banyak sekali ujaran kebencian beredar, kemudian berita-berita bohong dan setidaknya kami menghadirkan satu sosok ulama nasional yang ditauladani oleh sebagian besar Kiai, Habaib, dan alim ulama di Kabupaten Jember ini. Dan tadi kita adakan seminar dan terjadi diskusi yang cukup panjang dan Alhamdulillah menyejukkan dan hasilnya happy ending. Semuanya menerima dan sepakat bahwa situasi Kabupaten Jember harus sejuk, pemilu harus aman, dan harus damai. Polisi yang di saat Jember juga tidak akan main-main dalam penegakan hukum terhadap setiap pelaku penyebar berita bohong atau penyebar ujaran kebencian di media sosial, maupun di dunia nyata demi menjaga keamanan kondisivitas di tengah masyarakat. Dari Jember terlibutan menghabarkan untuk KJTV.